Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 40.400 orang dengan penampahan hari ini sebanyak 1.106 kasus. Bugus tugas penanganan COVID-19 mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jumlah ini memberikan hasil untuk hari ini kasus positif sebanyak 1.106 orang, sehingga akumulasinya menjadi 40.400 orang. Kalau kita rinci kasus positif, masih didominasi penambahan pada beberapa provinsi, diantaranya Jawa Timur, hari ini melaporkan 245 kasus baru dan 71 sembuh. Sulawesi Selatan, 175 kasus baru dan 44 sembuh. Kalimantan Selatan, 169 orang dan 6 sembuh. DKI Jakarta, 101 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah, 56 kasus baru dan 30 sembuh. Penambahan kasus baru dari beberapa daerah tersebut didapatkan dari tracing yang agresif dari setiap kasus positif yang dirawat. Apabila positif, maka penyembuhan dapat dilakukan. Ingat, lebih dari 15.000 saudara-saudari kita sudah sembuh dari COVID-19. Dan jika negatif, kita harus makin waspada melindungi diri kita dari penularan virus COVID-19 oleh orang lain. Kita putuskan penularan COVID-19 dan bekerja keras membuat pandemi cepat selesai. Oleh karena itu, kita harus selalu tanggap dan waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang sudah sering saya ingatkan, pakai masker dengan benar, selalu jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin. Pastikan kita tetap aman dari COVID-19 meski makin produktif. Pemirsa belum turunnya kasus corona di Surabaya, membuat pemerintah kota Surabaya membuka data pasien positif COVID-19. Hal itu dilakukan agar masyarakat waspada terhadap penyebaran COVID-19. Sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya resmi berakhir pada 8 Juni 2020 lalu, jumlah pasien positif COVID-19 di Surabaya belum menunjukkan penurunan signifikan. Dari keseluruhan jumlah pasien positif corona di Jawa Timur sebanyak 8.063, Surabaya menjadi kota terbesar penyumbang yaitu lebih dari 4.000 pasien. Dan berikut jumlah kasus corona di Surabaya per 15 Juni 2020 kemarin. Berdasarkan masih tingginya jumlah kasus, pemerintah kota Surabaya membuka data seluruh pasien. Menurut laman Pemkot Surabaya, persebaran COVID-19 muncul dengan 4 kode warna. Merah menunjukkan adanya pasien positif corona. Hijau muda tidak ada pasien terkonfirmasi. Hijau tua pernah ada pasien terkonfirmasi atau sembuh. Dan biru menunjukkan wilayah tersebut sudah pernah dilakukan tes swab. Adanya peta persebaran pasien diharapkan masyarakat lebih waspada dan bisa mengawasi lingkungan mereka dari penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemkot Surabaya membuka peta penyebaran pasien terkonfirmasi positif. Lalu efektifkah pembukaan data tersebut? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Profesor Ari Fahri Alsyam, Guru Besar Penyakit Dalam dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UI. Serta Bapak M. Fixer, Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Kota Surabaya dalam program Spesial Report tadi. Terus terang saja, ini yang memang sebenarnya dari awal kita mesti buka data ini. Bukan berarti kita, artinya ini kan sebenarnya infeksi ini kan ketika seseorang mendapat infeksi ini kan bukan sesuatu yang memang artinya merendahkan orang tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, karena ini ada kepentingan untuk melakukan tracing tadi. Jadi tentu begini, masalah membuka ini tentu ya tidak perlu dibuka di publik, tapi misalnya ini kepentingan untuk seperti Dinas Kesehatan, kemudian melakukan tracing data tersebut, diuber data tersebut, tapi bisa saja misalnya pemerintah kota melakukan report tadi, bahwa memang di RW ini misalnya sampaikan di, apa yang saya rasa hal yang positif sekali dilakukan di DKI. Langsung di mapping misalnya untuk satu kelurahan ini berapa jumlah kasusnya. Dan bisa diketahui, tidak perlu juga kita sebut nama, tapi kita bisa sebut RW-nya lah. Misalnya, kan kalau bicara soal RW ini kan luas. Karena sekali lagi kita bisa lihat bahwa memang ada beberapa kejadian, di mana ketika itu diketahui oleh masyarakat sekitar bodi penerita COVID-19 itu dikucilkan gitu loh, bahkan diusir segala macam. Karena memang tingkat kesadaran masyarakat kita masih rendah. Jadi kalau pun mau dibuka, itu lebih banyak misalnya untuk kepentingan tadi kedinasan, tapi untuk kepentingan publis ke masyarakat bisa saja disebut saja jumlah RW. Di RW ini ada kasus sekian. Jadi ada kehati-hatian di situ. Sebenarnya begini, sebagian saya melihat masyarakat itu, ketidak kepedulian itu muncul karena tadi merasa, ini kan ada nggak sih virusnya gitu, masih ada pertanyaan seperti gitu. Padahal virusnya itu, artinya virus itu sudah jelas ada, dan sudah pernah dikultur, dan jelas memang barangnya ada gitu loh. Jadi itu hoax kalau bilang virus itu tidak ada gitu. Baik. Saya ke Pak Fikser, Pak Fikser, pembukaan data pasien di Surabaya ini sejauh mana Pak? Apakah memang dibuka kepada publik atau sebatas kepada dinas kesehatan ataupun juga RW atau kelurahan terkait? Ya, jadi Pak, kami punya data terkonfirmasi untuk COVID-19 ini di Surabaya kan 4.119. Dari 4.119 itu 328 meninggal dunia, 1.300 itu Alhamdulillah sudah sehat. Data yang masih terkonfirmasi di rawat jalan dan rawat minap itu ada 2.491. Nah, kami membuka data ini adalah dengan tujuan untuk ada kepedulian dari masyarakat terhadap virus yang terjadi di Surabaya ini. Artinya siapa sih sebenarnya yang juga mau sakit kan? Tapi warga juga di sekitar itu juga harus tahu bahwa virus ini ada di sekelilingnya, kalau tidak hati-hati. Nah, yang kami membuka data di website-nya nama COVID-16.surabaya.id adalah nama gang atau nama jalan. Itu sudah ada RT-RW. Tapi kita tidak membuka identitas dari pasien tersebut. Pasien tersebut itu hanya ada di petugas di lapangan. Artinya ada Kepala Pusif Mas, Camat Lura, Mabin-Mabin Sa. Itu yang mengetahui. Satu keluarga di Surabaya, Jawa Timur disambut dengan musik rebana setelah sembuh dari COVID-19. Sambutan itu untuk membangun kepercayaan diri pasien saat kembali ke lingkungan. Seperti inilah warga menyambut pasien yang sembuh dari COVID-19 di Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Sambutan ini untuk memberikan kepercayaan diri pasien saat kembali ke lingkungannya. Pasien yang sembuh Nurul Mas Laha pun terharu dan berterima kasih kepada warga yang membantu dan mendukungnya saat ia diisolasi selama 14 hari di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya. Alhamdulillah, warga kami cuman kembali dan sehat. Amin. Kami mengutarkan terima kasih kepada Bapak Damak, kelurahan, terutama musik semasa yang selama ini memahami kami. Menggantung ketukernya sampai malam pun membantu kami. Nah, hantinya musik bergantungnya tidak pernah lelah, tidak pernah mematikan hampir mengejarkan saya. Kami akan sembuhkan. Camat Wonocolo, Surabaya tetap menghimbau warga untuk kuas padah dan patuhi protokol keselamatan. Sebelumnya diduga Nurul Mas Laha positif COVID-19 dari orang meninggal yang ternyata positif virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli kembali menyeluruhkan paket sembako melalui PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera, di mana nantinya dibagikan kepada karyawan yang terdampak wabah virus COVID-19. Pembagian sembako diharapkan menjadi motivasi dan juga bekerja sesuai dengan protokol kesehatan menuju fase new normal. Menuju tatanan normal baru, dampak mewabahnya COVID-19 masih dirasakan masyarakat, terutama oleh tenaga alih daya yang bekerja di berbagai perusahaan. Sebagian dari mereka bahkan masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, MNC Peduli membantu para tenaga alih daya ini, terutama yang bekerja di PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera. Bantuan untuk kedua kalinya ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli, Jessica Tanu Sudibio. Kami dari MNC Peduli menyalurkan bantuan untuk PT GJS dan juga BSR dalam bentuk sembako, karena ada beberapa karyawan yang mengalami masa pandemi ini, mereka kena dampak dari masa pandemi ini dalam segi perekonomian. Jadi kami ingin membantu mereka dengan meringankan beban mereka dalam memberi mereka sembako. Ya, jadi ada beberapa hal yang kami terus salurkan, yaitu seperti masker kain dan juga sanitizer, karena untuk menuju ini normal, tentunya kita harus terus tetap bisa menjaga jarak dan juga terus pakai masker supaya kita bisa menjaga satu sama lain. Jadi kami saat ini sedang menginventarisasi siapa-siapa saja yang perlu kita berikan bantuan. Sehingga nanti begitu paket ini sudah siap, maka kami akan salurkan sesuai dengan para pihak yang membutuhkan. Sejak corona mewabah di Indonesia, MNC Peduli telah menyalurkan belasan ribu paket sembako hasil donasi masyarakat. Untuk itu, MNC Peduli selalu mengajak pemirsa di rumah supaya ikut berdonasi dalam upaya membantu masyarakat yang terkena dampak virus corona. Tim Ainus melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Aksi pencambretan yang terjadi di Jalan Gajah Mada, Jakarta viral di media sosial. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!